Pada tanggal 24 Mei 1976, Muhammad Ali yang memegang gelar WBA, WBC dan Dering ditantang oleh petindu kidal dari Inggris, Richard Dunn yang berlangsung di Olympia Hill, Jerman. Pertarungan ini begitu diingat bukan hanya karena Ali memukul jatuh Dunn sebanyak 2 kali di ronde keempat dan 2 kali di ronde kelima sebelum dinyatakan lewat teknikal ke knockout. Bagi Richard Dunn, ini suatu kehormatan besar bisa bertarung melawan Muhammad Ali walaupun gagal merebut gelar juara dunia. Dan ini juga adalah KO terakhir Muhammad Ali dan pensiun setelah kalah angka melawan Trevor Berbik pada tanggal 11 Desember 1981.